Buka puasa tanpa takjil memang terasa kurang lengkap, tapi berhati-hatilah karena berbagai bahan kimia sintetis berbahaya kerap ditambahkan untuk memperindah penampilan, memperkuat rasa, atau mengawetkan bahan makanan. Bahan pewarna kimia yang biasanya digunakan sebagai pewarna tekstil dan kertas seperti rodamin A dan B, sudan 1, metanil yellow, dan ponce 3R kerap ditambahkan untuk membuat makanan dan minuman tampil cantik dengan warna cerah. Sementara tawas yang biasanya digunakan sebagai bahan penjernih air kini kerap dipakai sebagai bahan pengawet murah meriah dan pengenyal bahan makanan. Sedangkan formaldehida atau formalin yang menjadi salah satu bahan utama cairan pembersih lantai, pupuk, lem, dan pengawet mayat, jamak ditambahkan agar makanan tak mudah basi. Bahaya kesehatan jelas mengancam konsumen yang sempat menikmati makanan berbahaya ini, mulai dari yang ringan hingga berat. Antara lain muncul rasa gatal ditenggorokan, iritasi kulit dan pernafasan, keracunan hebat, kerusakan organ hati, pengurangan sel darah merah, dan kinerja sel otot polos. Dalam jangka waktu lama bahkan bisa memicu kanker. Sebenarnya makanan yang mengandung bahan kimia relatif mudah dikenali. Antara lain warna sangat cerah, rasa agak pahit di lidah, aromanya tidak alami, serta permukaan bahan mengkilat. Selain itu, tekstur bahan sangat kenyal dan sulit hancur, tidak mudah basi, dan harganya relatif murah. Teliti sebelum membeli, cermat mengenali ciri takjil dan makanan berbuka puasa yang sehat serta aman menjadi faktor penentu kesehatan Anda sekeluarga. Tim Liputan Trans7